Halo Mas Bro kali ini Mas Bro mau iya ini ada Mika belakang original bit ISP mau Mas Bro smoke warna hitam menggunakan ini titon and itone black ini nanti dibuat jadi warna smoke hitam Hai yuk langsung saja kita simak video tutorialnya kita cuci terlebih dahulu ya untuk mikanya supaya bersih dari debu yang menampil di sini kita cuci menggunakan air dan sabun untuk sabunya bebas bisa menggunakan sabun cuci piring dan selamat menikmati dengan menggunakan biaya Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita cuci sampai bersih seperti ini kita jemur terlebih dahulu agar benar-benar kering kita jemur terlebih dahulu kita tunggu sampai benar-benar kering ini setelah kering sekarang kita proses untuk smoke black nya menggunakan milok titan ya yuk langsung saja kita simak video prosesnya ini harus benar-benar kering dan bersih tanpa ada debu yang menempel ataupun bercak air yang masih menempel selamat menikmati langsung saja kita semprot menggunakan diton ini ya kodenya kita kocok terlebih dahulu untuk cara kocoknya gini kita lapis pertama tipis-tipis saja kita tunggu 3-5 menit nanti baru kita lanjut ke lapis yang kedua jika ingin hitam bisa menggunakan 3 lapis atau 4 lapis tapi jika ingin masih kelihatan terang bisa menggunakan 2 lapis saja ya sekarang kita lanjut untuk lapis yang kedua kita sempur secara merata kita diamkan dulu 3-5 menitan lagi agar kering terlebih dahulu nanti kita lanjut untuk lapis yang ketiga setelah agak kering kita langsung semprot untuk yang lapisan ketiganya kita semprot seperti tadi dan tinggal kita tunggu sampai kering nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa ini adalah hasilnya smoke black setelah kering seperti ini ya hasilnya jika ingin halus atau mengkilap bisa dipoles menggunakan autosol atau yang lainnya polos menggunakan mesin ini hasilnya cukup rapi sih sekian video tutorial smoke black mica stop lamp belakang jangan lupa like share dan komen jangan lupa subscribe terima kasih semoga penuh waat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati